Intro 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 Halo teman-teman, kembali lagi di channel youtube dari Tikai Sundi China Hari ini apa kabar teman-teman, semoga teman-teman semua disana selalu sehat Dilancarkan rezekinya, yang lagi sakit semoga cepat sembuh dan yang lagi ada urusan semoga urusannya lancar terus Nah teman-teman, malam ini saya mau pergi ke supermarket untuk membelikan oleh-oleh makanan buat keluarga yang ada di Indonesia Jadi nanti saya akan beli berbagai macam oleh-oleh, tapi malam ini yang akan saya beli adalah oleh-oleh makanan teman-teman Temani saya ya di supermarket sana membeli oleh-oleh untuk keluarga So teman-teman harus ikutin video ini sampai selesai, semoga teman-teman semua suka dengan videonya Teman-teman, kita sudah sampai di supermarketnya, sekarang saya mau langsung mencari makanan yang saya mau beli Teman-teman, untuk makanan yang pertama saya akan membeli tahu kering ini Ini adalah tahu khas China ya teman-teman Komposisinya sudah kita periksa dan aman untuk kita makan Saya akan beli tiga kantongan ini teman-teman Tiga kantong kresek Kita akan beli semua warna yang ada di sini Yang pertama warna merah Ungu Terus ada juga yang seperti ini teman-teman Dibikin kayak es krim begitu Ini kita ambil Ini tahu panjang-panjang juga enak teman-teman Ini yang pedas Kalau bungkusnya merah itu berarti pedas banget ya teman-teman Terus ada juga yang bungkusnya orang Nah ini sudah kita lanjut kantong yang kedua Ini kayaknya enak teman-teman karena tinggal sedikit stoknya Tuh sedikit Banyak yang suka ini Kantong kedua sudah ini kantong ketiga Kita pergi timbang dulu teman-teman Ayo kita lanjut cari yang lain Nah teman-teman selanjutnya disini itu ada makanan campuran Ada rebung terus ada lobak dan juga ada ini Umbi teratai Mari kita langsung bungkus teman-teman Ini kita campur-campur harganya itu sama Lobak Terus rebungnya ini teman-teman Rebung mini yang biasanya kita panen di desa Ada juga rebung yang besar Wow disini ada kentang juga teman-teman Ini makanan yang ada disini Siap makan semua ya teman-teman Jadi bungkusnya ini tinggal kita buka Lalu kita makan seperti ini Terus disini ada rebung asam Yang sudah diasamkan begitu Ini kita ambil jangan terlalu banyak Takutnya keluarga aku tidak terlalu suka Terus ada juga rebung yang pedas Ini kita ambil agak banyak Teman-teman selanjutnya saya akan belikan keluarga ku kue Ini kuenya enak banget teman-teman Tuh kita langsung isi Walaupun kuenya itu dikemas seperti ini Tapi rasanya benar-benar enak sekali Nah kita ambil juga yang ini Disini ada roti Roti ini dalamnya isi kacang merah teman-teman Jadi teman-teman sebelum kami beli makanan disini itu Terlebih dahulu kita sudah cek dulu Apa komposisi dari makanan tersebut Kalau aman kita ambil Kalau tidak aman kita tidak ambil Ini kiwinya warnanya benar-benar menarik Dan cantik sekali Kita langsung masukkan teman-teman Saya senang sekali melihat kiwi ini Dan semoga saja keluarga ku senang juga Saya bawa oleh-oleh panisan kiwi Ini tempatnya kecil teman-teman Satu sudah kita lanjut kantong kedua Teman-teman Dan selanjutnya kita akan beli ikan Ini adalah ikan yang sudah dibumbui Dan siap untuk dimakan teman-teman Disini ada berbagai macam jenis ikan teman-teman Yang di atas sini adalah ikan kecil-kecil Yang asalnya itu dari sungai Rasa ikannya benar-benar gurih Enak pokoknya Disini level pedasnya itu Tergantung dari warna bungkusnya ya teman-teman Kalau yang warna merah itu berarti pedas sekali Kita langsung pilih-pilih ya teman-teman Berbagai macam warna yang ada disini Pernah hijau Orange Kantong pertama sudah kita lanjut ke kantong kedua teman-teman Kita beli dua kantong Ini ada ikan besar juga teman-teman Itu teman-teman ikan besar Kita ambil Ini ikannya kayak ikan teri teman-teman Ikan ini dari Hunan Dari daerahnya suamiku Teman-teman ini adalah telur puyuh Telur puyuh ini rasanya benar-benar wangi Karena sudah dimasak dengan masakan khas China Begitu Ini para keponakan Para sekupuku pasti suka makan teman-teman Di sini ada juga warna telurnya itu sudah hitam teman-teman Ada juga yang warna telurnya itu merah Selanjutnya kita beli permen karakter yang ada disini Ada yang bentuk stroberi Ada yang bentuk jamur Kepiting Kincir angin Eh bukan ini yang kincir angin Yang ini Ini kita ambil Ada yang bentuk bebek teman-teman Terus ada juga disini yang lucu banget Bentuknya itu kelinci Ini ada permen lucu sekali Bentuk hamburger teman-teman Terlihatnya lucu Terus ini ada Permen gulung-gulung begitu Ini kita ambil juga Semangka Ini kita ambil lagi teman-teman Karena bentuknya lucu Wow teman-teman disini ada berbagai macam jenis manisan buah Dan buah-buahannya itu yang menurutku jarang ada di Indonesia Contohnya seperti byberry ini teman-teman Byberry ini waktu di Indonesia dulu saya belum pernah makan Rasanya byberry yang masih segar itu benar-benar enak manis Terus ada kayak asamnya juga tercampur teman-teman Kita beli ini Selain byberry disini ada juga cherry teman-teman manisan cherry Tuh kita ambil juga Lalu disini ada manisan blueberry Lengkap ya Yang langka-langka ini Kita ambil juga manisan jeruk mini ini Manisan ini benar-benar wangi teman-teman Kita ambil lagi byberry Disini ada permen susu yang rasa permennya itu enak menurutku Ini benar-benar khas jenah ya teman-teman Warnanya merah Teman-teman jadi ini adalah makanan yang pernah saya lihat itu viral di salah satu sosial media Si pemakannya itu bilang dia belinya di China teman-teman Dibeli online begitu terus dikirim ke Indonesia Kita beli beberapa ya teman-teman Disini ada berbagai macam bentuk dan juga ada berbagai macam rasa Jadi teman-teman spesistik ini bahan dasarnya itu adalah tahu Teman-teman saya lagi yang pening Teman-teman disini dua lagi nihan Sini pisang nihan teman-teman Lasa apa saja Terima kasih telah menonton Teman-teman tadi lucu pas kita mau Pas kita mau bayar kasirnya bilang Ini kalian mau makan sendiri kah banyak sekali Jadi kami ngakak teman-teman Saya juga fesial lagi Saya juga suka tongsi Saya juga suka tongsi Mama patah se Nah kita sudah beli dua teman-teman Ini sudah berat sekali Kita itu takut kalau beli terlalu banyak Nanti koper kami tidak pas bagasinya Begitu kelebihan kan takut teman-teman Oke kita mau benci lah Bye bye Benci lah Bye bye Wow berat sekali teman-teman Teman-teman Ini disini zain yu diagrasmo angka diagris lua disini terus Bisa berada Bisa berada Bisa berada Bisa berada 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 Teman-teman singkat cerita Kita sudah sampai di rumah Dan inilah belanjaan kita hari ini Ini makanannya semuanya Mau langsung saya masukin ke koper yang ada disini Mari kita langsung susun Makanannya ke dalam koper Bisa berada Kita isi sebelah sini lagi Akhirnya setelah menunggu bertahun-tahun Kami pun sudah bisa untuk kembali ke Indonesia Teman-teman tinggal tunggu Hitungan beberapa hari saja Kami sudah akan berada di Indonesia Momen isi koper dan beli oleh-oleh begini itu adalah momen yang saya tunggu sejak lama Makanya saya itu kalau beli oleh-oleh untuk keluarga benar-benar bersemangat sekali Karena saya juga mau keluarga itu merasakan makanan-makanan khas China seperti ini Ini saya belinya yang praktis saja teman-teman Karena yang praktis seperti ini itu tahan lama Tadi itu saya masih mau beli banyak oleh-oleh teman-teman Cuma saya pikir koper kami hanya ada tiga Terus kalau kita beli koper lagi takutnya kami kerepotan di jalan Ini saya lihat makanannya itu tidak pas dalam satu koper ini teman-teman Jadi saya mau buka saja kantongnya Supaya bisa muat banyak begitu Ini aman ya teman-teman Karena kan ada bungkusnya Jadi kalau kita buka seperti ini tidak apa-apa Terus ini juga manisan kita buka Karena kalau dibuka seperti ini Bisa muat semuanya yang kita beli LROOM Sampai jumpa Sampai jumpa Seperti silam Teman-teman Sekiranya lihat ini berapa beratnya suamiku itu walaupun timbangnya pake tangan dia bisa tahu beratnya itu berapa teman-teman sini ada luan papa 24 kg luan 8 kg bisa sedikit lagi teman-teman masih bisa beli sedikit lagi wah senangnya ya v員 ic ini apa 24 Aku tak tahu Aku akan harus menemukan Aku akan ada tujuh open concept open book open book open book align員 ok itu terng teman jangan lupa sub indo by broth3rmax